Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok empat akan mempresentasikan tentang Ajax, Jason, dan Jake Query. Next slide. Oke, kami dari kelompok empat dengan anggota yang pertama, Benediktus Rafael, yang kedua, Mordetika Onikel, yang ketiga, Raja Yulia Edward, dan keempat, Johannes Dimas, WIW. Next slide. Yang pertama adalah Ajax, atau kependekan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Nah, pertama, apa itu Ajax? Jadi Ajax itu adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML, yang adalah salah satu teknik dalam JavaScript untuk membuat website yang dinamis dan yang bisa membawa data dari server ke browser. Jadi Ajax itu gabungan dari dua bentuk pemrograman, yakni JavaScript dan XML. Sekilas tentang Ajax, jadi Ajax itu gunanya yang pertama, JavaScript. JavaScript itu kan tujuannya untuk membuat website yang dinamis dan XML itu membuat data bisa kekirim dari server ke browser. Jadi Ajax itu gabungan dari dua bentuk teknik tersebut, di mana di website bisa dinamis dan bisa membawa data ke browser. Nah, apa saja sih keunggulan dari Ajax ini? Yang pertama, bisa mengirim dan mengambil data dari server, yang adalah tugasnya XML tadi. Yang kedua, bisa mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Dan yang ketiga, membuat lebih cepat dan responsif seperti fitur chat, voting, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu salah satu keunggulan menggunakan Ajax. Lalu yang kedua, kelemahan menggunakan Ajax. Dikas tisaknya yang pertama, ada peningkatan beban web server. Mengapa ada peningkatan beban? Karena dilihat dari segi kompleksitasnya, kan Ajax itu agak kompleks dari HTML atau yang sebelumnya. Lalu ada sulit di bookmark atau favorit, lalu yang ketiga, ada waktu pengembangan relatif lebih lama. Ya dilihat juga dari segi kompleksitasnya itu, yang membuat waktu pengembangan Ajax lebih lama. Nah, kita masuk ke cara kerja Ajax. Jadi, yang pertama, browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XMLH HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Yang kedua, XMLH HTTP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron. Lalu yang ketiga, server menerima proses dan mengirimkan data kembali ke browser. Lalu yang keempat, browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman website tanpa perlu reload atau membuat halaman baru. Jadi, untuk gambarannya itu, yang pertama kan ada tampilan depannya. Jadi, kalau misalnya data ingin dipanggil, data itu akan mengaktifkan XMLH itu untuk merequest atau mengambil data dari server di belakang. Nah, nanti XMLH HTTP request itu yang akan melakukan pertukaran data di web server secara asinkron. Nah, nanti datanya itu dikirimkan ke web browser. Nah, setelah dikirimkan di web browser, akan ditampilkan di web browser sebagai halaman website yang baru. Next slide. Nah, ini ada aplikasi membuat Ajax. Yang pertama, kita bisa membuat Ajax dengan text editor sederhana seperti node-based atau IDE atau password model yang biasanya kita pakai. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan web server. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan postman opsional sebagai database-nya. Nah, kita masuk ke contoh penggunaan Sintas Ajax di JavaScript. yang pertama, kita bisa membuat objek Ajax dengan metode seperti yang dikambar itu dengan tulisan var.xhr sama dengan usmlhttp request. Seperti yang di, apa namanya, di presentatikan sebelumnya, kayak smlhttp request itu untuk mengambil data di web server. Nanti yang akan dijadikan sebuah objek di Ajax. Nah, yang kedua, menentukan fungsi handler untuk event, Sintasnya seperti yang dikambar itu. Ada srr onload, ada srr onerror, ada srr onprogress, ada srr onregistered change. Next. Yang ketiga, cara untuk menentukan metode atau dan url di Ajax, Sintasnya seperti yang dikambar itu, ada srr.open, get, itu untuk mengambil data dari, apa namanya, data di, untuk mengambil data, lalu yang url itu untuk mengelinkan data. Dan truk. Yang keempat, ada yang mengirim request dengan Sintas Sintas.sr.sen. Nah, ini ada kode-odestate pada Ajax. Mungkin ini sebagai panduan. Jadi, kalau misalkan di Ajax ada lulusan unsend itu, keterangannya itu objek di Ajax sudah dibuat, tapi belum memanggil metode open. Jadi, objeknya sudah dibuat, tapi belum dipanggil. Lalu, jika ada kode-state open, jadi metode open-nya itu sudah dipanggil. Kalau ada kode-state header receive, di mana metode send sudah dipanggil dan di sini sudah tersedia header status. Yang kode ketiga, ada kode-state loading, di mana data sedang di-download atau sedang diunduh. Yang keempat, ada kode-state done, di mana operasi ya Ajax sudah selesai. Nah, ada macam-macam fitur pendukung Ajax. Jadi, Ajax ini bisa dipadukan atau di-applement, di-mix dengan beberapa program yang lainnya. Yang pertama, Ajax dengan jQuery. Nah, jQuery itu apa? JQuery adalah library javascript yang menyederhanakan fungsi-fungsi javascript. Dari jQuery, Ajax dapat diimplementasikan dan dipadukan. Untuk contohnya bisa dilihat di situ dengan menggunakan sinteks fungsi visual.word, kita bisa mengambil data dengan Ajax. Jadi, dengan fungsi itu, kita bisa mengambil data di jQuery dengan Ajax. Lalu, ada yang kedua dengan sinteks apa itu, dollar.get itu untuk mengirimkan data dengan Ajax di jQuery. Next. Nah, ini mungkin bisa juga dilihat contoh sinteks Ajax pada jQuery-nya. Yang pertama, untuk mengelod data ke elemen tertentu via Ajax, itu bisa menggunakan gambar dollar selector.load untuk URL, data, atau callback. Lalu, yang kedua, bisa juga untuk mengambil data dari server dengan sinteks dollar.get URL callback. Lalu, yang ketiga, bisa juga mengirimkan data dari server. Mengirim data dari server dengan sinteks seperti yang ditampilkan. Hal yang kedua, Ajax menggunakan Fetch API. Nah, kita lihat akar katanya Fetch yang berarti mengambil. Jadi, metode ini dapat menjadi alternatif pada Ajax. Jadi, Fetch API itu salah satu bentuk lain dari apa namanya? Fetch API itu salah satu bentuk lain dari XML gitu. Jadi, fungsinya sama. Yakni, mengambil data. Perbedaan dengan XML-nya atau jQuery. Yang pertama, Fetch itu dapat digunakan di web browser dan juga Node.js. Salah satu IDE di salah satu bentuk IDE-nya. Lalu, yang kedua, Fetch akan mengambil sebuah promise. Lebih jelasnya di next slide-nya. Nah, ini untuk contoh sintaksnya. Ajax menggunakan Fetch API. Bisa dilihat itu ada Fetch, lalu ada buka forum. http.example.com.movies.json Nah, ini gimana caranya agar Ajax itu bisa mengambil data menggunakan Fetch API. Sintaksnya kayak gitu. Jadi, ini bisa mengambil data dari http.example.com.movies.json Next. Nah, ini salah satu contoh bentuk codingan programnya secara lebih kompleksnya. Next slide. Yang ketiga, ada Ajax menggunakan Axios. Nah, apa itu Axios? Axios merupakan sebuah library di mana kita bisa mengambil data yang ada di sana untuk menjadikan sumber data pada sumber kode. Jadi, Axios itu sama sebagai sebuah library-nya di mana Ajax nanti mengambil datanya dari sana. Untuk contoh sintaksnya seperti yang ditampilkan di presentasi kami dengan sintaksnya axios.get buka-buka kurung-tutup kurung https t2.json.traceholder.com Nah, jadi Ajax-nya ini nanti bisa mengambil data dari https ini. Begitu. Untuk contoh sintaks Ajax lebih kompletnya menggunakan Axios bisa dilihat di contoh program yang sudah dibuat lebih kompleksnya. selanjutnya kita akan membahas Ajax XML HTTP yang tadi sempat disikung sedikit oleh Mas Nijian yang menjadi dasar dari Ajax ini adalah XML HTTP request object yang terdiri dari 4 bagian yakni membuat sebuah XML HTTP request object terus yang kedua mendefinisikan fungsi callback yang ketiga membuka XML HTTP request object dan yang keempat adalah mengirim permintaan kepada server mari kita bahas satu persatu Ajax XML HTTP request object sendiri dapat digunakan untuk bertukar data dengan server web di belakang layar artinya hal ini dapat memungkinkan kita untuk memperbarui bagian dari sebuah halaman tanpa perlu mengulangi halaman atau kita dapat update halaman tersebut tanpa kita harus nge-refresh halamannya ini lagi semua mesin mencari modern telah memiliki kapabilitas untuk mendukung XML HTTP request object untuk membuat atau memanggil XML HTTP object kita dapat menggunakan sintaks seperti berikut jadi kita dapat membuat variable yang berisi bahwa variable ini merupakan objek baru dari XML HTTP request lanjut kita masuk ke fungsi callback nah fungsi callback ini merupakan fungsi yang dilempar sebagai parameter terhadap fungsi yang lainnya dalam hal ini fungsi callback harus memiliki sebuah kode yang dapat dieksekusi ketika responnya sudah siap kita dapat menggunakan sintaksnya seperti ini jadi xhttp.onload terus sama dengan function dimana di dalam fungsinya itu terdapat kode yang kita kita berikan apabila responnya ini sudah siap lanjut ketika kita ingin mengirimkan permintaan kepada server kita dapat menggunakan metode open tanda kurung dan juga send tanda kurung dari XML HTTP request object untuk sintaksnya dapat dilihat seperti ini jadi kurang lebih hampir sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Nigel tadi dimana sintaksnya adalah xhttp.open berbedaannya hanya di sintaks depannya saja akan tetapi untuk di dalamnya untuk bagian atribut amarameternya itu kurang lebih sama dimana ada get dan kita memberikan source untuk file yang kita gunakan selain metode open dan juga send XML HTTP request object ini juga memiliki beberapa metode lainnya seperti yang dapat dilihat di bagian samping ini dimana ada beberapa metode dan ada deskripsinya juga yang dapat kita baca dimana ada seperti new XML HTTP request dimana metode ini akan membuat suatu XML HTTP request object yang baru terus ada metode abort untuk membatalkan request yang ada terus habis itu get all response headers dimana fungsi ini akan mengembalikan informasi dari header dan lain sebagainya yang dapat dilihat di gambar yang ada di samping ini selanjutnya kita akan masuk ke properti yang dimiliki oleh XML HTTP request object kita dapat menggunakan beberapa properti yang kita gunakan untuk menunjung halaman web kita seperti yang dapat dilihat di samping ini ada onload propertinya dimana fungsi ini digunakan eh properti ini digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi yang akan dipanggil ketika request atau permintanya ini diterima kemudian habis itu ada properti on ready state change yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi ketika dipanggil ketika ready state propertinya ini dirubah terus ada ready state yang dimana dia akan menyimpan status dari XML HTTP request sendiri nah seperti yang bisa dilihat ada beberapa properti lainnya yang dapat dibaca dan dapat kita gunakan untuk menunjung halaman web kita sendiri nah untuk alasan keamanan mesin pencarian modern seperti Google, Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya ini tidak mengizinkan adanya pengaksesan lintas domain atau akses across domain nah hal ini berarti ketika kita ingin mencoba membuat memuat halaman web dan file XML kita secara bersamaan kedua hal ini baik dari halaman web serta file XML kita ini harus berada dalam server yang sama baik, lanjut kali ini kita akan masukin jquery jadi jquery ini menggunakan slogan writeless doomer yang artinya lebih sedikit kita menulis tapi lebih banyak yang bisa kita lakukan dengan jquery untuk pengertiannya jquery adalah library javascript yang cukup andal, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap library ini membuat membuat pemprosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen event handling, animasi, dan AJAX menjadi lebih sederhana hal ini ditukun dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser menggunakan kombinasi versatility atau kosor bagunaan dan extensibility atau bisa dikembangkan jquery sudah mengubah cara ribuan bahkan jutaan developer menggunakan bahasa pemrograman javascript ini membuktikan bahwa jquery merupakan salah satu library yang cukup populer di javascript untuk sejarah jquery jquery pertama kali diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcamp, New York City oleh John Risaik dan berlisensi ganda di bawah MIT dan GPL pada tahun berikutnya jquery telah banyak digunakan oleh website terkemuka di dunia seperti Google, Microsoft, Intel, Nokia, Oracle, IBM, Dell, BBC, NBC ESPN, IAPN, IASport, Twitter, Facebook, Amazon Tekor, Rati, Youtube, Apple, WordPress, Mozilla, Netflix, Big, Time, dan masih banyak lagi Kemampuan jquery jquery dapat memudahkan akses elemen-elemen HTML yang kedua dapat memanipulasi elemen HTML dan CSS lalu ada penanganan event HTML selanjutnya ada efek-efek javascript dan animasi lalu modifikasi HTML DOM AJAX yang terakhir yaitu menyederhanakan kode javascript yang lainnya fungsi jquery berfungsi sebagai library javascript yang akan membantu mengatur interaksi antara javascript dengan HTML yang berjalan di sisi klien untuk kelebihannya javascript dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemerograman lainnya yang kedua mendukung berbagai macam plugin dan yang terakhir membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah kekurangan perangkat lunak open source terkadang mempunyai beberapa masalah beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan daripada yang lainnya yang terakhir jquery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari selanjutnya kita masuk kepada jquery selectors jquery selectors ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam library jquery jquery selectors mengizinkan kita untuk memilih dan memantimpulasi elemen dalam HTML jquery selector ini digunakan untuk mencari atau memilih elemen HTML berdasarkan nama, ID, kelas, tipe, atribut, dan nilai dari atribut dan masih banyak lagi hal ini berdasar pada CSS selector yang telah ada dan sebagai tambahan selector ini memiliki selector yang unik sendiri semua selector yang ada pada jquery ditandai dengan tanda dolar dan tanda kurung selanjutnya kita masuk ke jquery ID selector jquery ID selector ini merupakan atribut ID pada tag HTML untuk menspesifikasikan suatu elemen sebuah ID ini harus unik dalam sebuah halaman web oleh karenanya kita perlu menggunakan ID selector pada saat kita ingin mencari elemen yang tunggal dan unik kita dapat menuliskan ID selector seperti ini jadi tanda dolar terus habis itu dalam kurung kemudian kita berikan suatu kalimat dimana untuk ID-nya ini di depannya harus kita berikan hash atau tanda pagar selanjutnya kita masuk ke jquery class selector kalau misalnya tadi ID itu kita gunakan untuk mencari ID untuk class selector ini kita memungkinkan untuk mencari elemen dengan kelas spesifik untuk mencari suatu elemen dengan kelas spesifik kita dapat menuliskan periode karakter diikuti dengan nama dari kelas itu sendiri sebagai contohnya kita dapat menuliskan selector kelas seperti ini kurang lebih hampir sama seperti ID cuma perbedaannya di depan kelas yang kita ingin cari itu kita menggunakan dot atau tanda titik bukan menggunakan hash atau tanda pagar selanjutnya selain ID dan kelas masih banyak beberapa contoh lain dari jquery selector beberapa diantaranya dapat dilihat pada gambar di samping jadi ada tanda bintang untuk mencari semua elemen terus habis itu disk untuk mencari elemen HTML yang pada saat itu ingin dicari terus habis itu p.intro untuk mencari atau memilih semua elemen dengan kelas intro pada paragraf kemudian ada selector p.first dimana untuk mencari elemen pertama dari suatu paragraf dan masih banyak lagi dapat dilihat di gambar yang ada di pada layar bahwa masih ada beberapa selector-selector yang ada pada jquery yang lainnya nah lanjut jika website kita ini memiliki banyak halaman dan kita ingin menggunakan fungsi jquery kita yang agar mudah untuk dijaga kita dapat memisahkan fungsi jquery kita dengan file yang berbeda dengan format file.js oke yang terakhir selanjutnya kita akan bahas tentang JSON bisa dilanjut apa itu JSON? JSON itu adalah javascript object notation adalah semua format yang diperlukan untuk pertukaran data dan pengimanan data nah JSON ini merupakan bagian subset dari javascript nah JSON ini bisa dibaca dengan berbagai macam bahasa pengukaman seperti C, C++, lalu Gsharp, Java, dan lain-lain nah ini hal ini membuat JSON itu menjadi bahasa yang ideal untuk pertukaran data antara aplikasi bisa dilanjut? oke nah JSON ini dulu pendahulunya adalah XML jadi seperti XML cuman JSON ini seperti model terbarunya gitu nah sekarang JSON itu sudah lebih dipertimbangkan daripada XML karena beberapa pertimbangan yang pertama kita laca dari persamaannya dimana persamaannya dapat dibaca manusia versi lebih ragis yaitu value di dalam value terus juga dapat diuraikan dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman dan dapat diambil dengan XML kebedaannya JSON tidak menggunakan tag akhir lalu JSON lebih pendek JSON lebih cepat untuk membaca dan menulis lalu JSON dapat menggunakan array bisa dilanjut? nah ini contoh kebedaannya gimana jika kita menggunakan XML penulisannya lebih rumit sedangkan JSON ini lebih sedikit gitu untuk search code online lalu juga misalnya ini dalam Ajax gitu ya nah XML itu dia membutuhkan DOM XML dan HTML sedangkan JSON ini cukup membutuhkan DOM HTML dan JavaScript sehingga dari segi ukuran file nantinya akan lebih mudah diakses jika kita menggunakan JSON bisa dilanjut nah lalu kita ke sejarahnya JSON JSON pertama kali dipopularkan oleh Douglas Cropford seorang software engineer yang terlibat dalam pengembangan bahasa pemrograman JavaScript nah awalnya itu orang-orang hanya mengenal objek JavaScript yang dikirim melalui jaringan jadi si JSON ini awalnya belum ada namanya gitu tapi setelah mengejaknya meledaknya terkenal lagi Ajax pada tahun 2000 JSON itu mulai diperkenalkan dan pada tahun 31 itu main JSON.org mulai mengudaranya nah hingga saat ini JSON banyak digunakan di monoman kita lanjut nah ini fungsi sekarang kita lanjut ke fungsi dari JSON nah JSON ini sebagai format untuk bertukar data klien dan server atau antara aplikasi contohnya misalnya kita menggunakan API nah itu kita bisa menggunakan JSON untuk bertukar data lalu juga untuk tempat menjukan data lalu juga untuk mengirim data antara server dan klien lalu juga menyimpan konfigurasi projek lalu menyimpan konfigurasi dan menyimpan data pada Google menyimpan konfigurasi projek pada Node.js dan juga menyimpan data manifest bisa dilihat nah lalu kita sekarang akan membahas kelebihan dan kekurangan JSON untuk kelebihan JSON yang pertama kecepatan parsing yaitu pengenalan bagian terkecil dari suatu dokumen XML atau JSON kecepatan parsing pada JSON itu lebih cepat dari pada XML seperti yang tadi saya jelaskan lalu dalam menyimpan data dalam bentuk array sehingga transfer data menjadi lebih mudah sedangkan XML itu belum mendukung array lalu sintaksnya kecil dan ringan jadi lebih responsif dari request lalu unggul dalam penanganan API baik untuk aplikasi berbasis web maupun desktop lalu mendukung untuk bahasa programan lain seperti post di SQL dan JavaScript jadi lanjut nah kekurangan dari JSON karena format penulisannya agak sulit dipahami berbeda dengan XML yang sintaksnya merupakan XML sehingga lebih mudah dipelajari lalu bahasa notasi JavaScript ini lebih rentan terhadap serangan Haging terutama pada website yang belum terpercaya dan yang terakhir tidak ada penanganan error pada request bisa dilanjut nah sekarang kita akan bahas tentang struktur dasar dari JSON coba kita lihat di sini di gambar ini JSON ini terlalu dibuka dan ditutup menggunakan kurung-kurawal lalu di dalam kurung-kurawal itu berisi data yang ada format key dan value nah ini misalnya jika ada terdapat lebih dari satu data misalnya array gitu ya itu menggunakan untuk membatasnya menggunakan koma nah dibisanya menggunakan koma nah lalu di data key dan value dua-duanya harus diupdate menggunakan petik-petik dua berbeda dengan script yang menggunakan petik satu nah bisa dilanjut nah sedangkan value pada JSON lalu value pada JSON tipe data yang bisa digunakan pada JSON ini hampir sama seperti JavaScript di mana ada string, number, object, array, bolehan, juga null tapi ada tipe data dari JavaScript yang tidak bisa digunakan pada JSON seperti function, date, dan undefined itu tidak bisa digunakan pada JSON bisa dilanjut nah lalu dalam satu objek pada JSON itu penting tadi dijelaskan bahwa ada dibatasi dalam ada kurung-kurawal nah misalnya nih di social media ini walaupun dia juga objek pada JSON nah ini dia di dalam dia mempunyai pembuka kurung-kurawal di dalamnya di mana disitu mencangkup berbagai social media ada Facebook, Twitter, Instagram, GitHub nah itu menjadi objek pada JSON jadi social media ini memiliki peran objek juga jadi lanjut nah yang berikutnya kita akan bahas cara produksi dan konsumsi data pada JSON nah pada javascript kita bisa menggunakan fungsi JSON.string.py untuk membuat JSON dari objek javascript ini seperti pada contoh objek javascriptnya kita bisa menggunakan deklarasi dulu for person namanya dian, isinya 23 nah pada JSON jika kita menggunakan for JSON string sama dengan JSON.string person nah itu hasilnya nanti akan mengeluarnya dalam untuk string bukan sekedar detainya gitu jadi kita mengeluarkan datanya dari kurung-kurawalnya bisa dilanjut nah ini contoh lainnya juga nih kita create JSON string format javascript objek nah kita misalnya objeknya ini ada name john nah kalau kita menggunakan JSON string file objek itu kita manggilnya pakai string file itu akan keluar sampai kurung-kurawalnya oke bisa dilanjut nah berbeda dengan string file kalau kita parse itu tujuannya untuk mengurai seperti namanya parse dalam bahasa Inggris nah itu mengurai itu tujuannya untuk mengurai data yang dikirimkan gitu jadi misalnya penggunaan JSON kan untuk bertukar data dari server ke web nah saat menerima data dari server web data selalu berupa string seperti yang dilihat bisa dilihat di icons txt ini name, john, bla 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 nah parsing data dengan JSON parse dan data nanti akan menjadi objek javascript gitu kita menggunakan JSON parse akan keluar data yang sudah diurai yaitu hasilnya dari 30 yang keluar jadi hanya value-nya jadi lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya kita akan memasuki JSON server nah cara umum untuk menggunakan JSON adalah salah satunya untuk bertukar data menuju atau dari server web ketika menerima data dari sebuah server web data tersebut selalu bersifat sebuah string yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas untuk mengeluarkan data kita dapat menggunakan JSON.parse dan data akan berubah menjadi objek pada javascript nah jika kita ingin mengirimkan data yang tersimpan pada objek javascript menuju server kita dapat menggunakan data tersebut menjadi JSON contohnya seperti di bawah di mana pada saat kita menginisialisasi dengan variable my object di mana di dalamnya itu berisi suatu string dan kita dapat mengubahnya itu menjadi suatu javascript di mana dapat dilihat di sini kita dapat mengirimkan datanya tersebut dengan menggunakan JSON.strim.py di dalamnya adalah myobj nya sendiri kemudian sebaliknya jika kita ingin menerima data dari dalam format JSON kita dapat mengkonversinya secara mudah ke objek javascript di mana jika misalnya terdapat suatu variable myjson seperti yang dapat dilihat pada contoh dan jika kita misalnya ingin menerima data tersebut dan kita ingin mengkonversinya ke javascript maka kita tinggal menggunakan JSON.parse nya seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi nah selanjutnya kita dapat meminta JSON dari server menggunakan access request selama respon dari server ditulis dalam format JSON kita dapat menguraikan string menuju objek javascript nah ketika kita ingin menggunakan JSON.parse pada JSON yang berasal dari sebuah array atau tersebut akan kembali pada array javascript daripada objek javascript nah demikian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sekian presentasi dari kelompok kami kami memohon maaf bila misalnya terjadi salah kata dalam penggunaan penyampaian maupun informasi yang diberikan sekian dari kami, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati